Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saat ini kita bertemu dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara dengan tema kita kali ini, Indonesia Merdeka dari COVID-19, Mungkinkah? Nah, sudah tidak terasa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara telah menjalankan kegiatan webinarnya hingga saat ini di seri ke-8nya. Baiklah, tak lupa saya ucapkan selamat bergabung dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan secara virtual ini. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Dr. Dr. Kesri Meher, Magister Kesehatan, Magister Kedokteran Dermatofenerologi, spesialis dermatofenerologi. Juga kepada Dr. Dr. Mayang Sari Ayu, Magister Administrasi Rumah Sakit, FISPH, FISCM. Juga kepada Dr. Faradiba, Magister Kesehatan Masyarakat. Nah, saat ini kedua narasumber dan moderator kita telah bergabung bersama-sama dengan kita semuanya. Juga tak lupa saya ucapkan selamat bergabung dalam pertemuan virtual ini kepada seluruh para peserta yang berbahagia. Baiklah, dalam kegiatan webinar hari ini, nantinya seperti biasa, pembukaan akan ada pemutaran dari video Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Faradiba, Magister Kesehatan Masyarakat. Dan nantinya materi pertama akan dipresentasikan oleh Dr. Dr. Kesri Meher, Magister Kesehatan, Magister Kedokteran, Dermatofenerologi, spesialis Dermatofenerologi. Dengan judul materi beliau, Serba Serbi COVID-19. Dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Dr. Mayang Sari Ayu, Magister Administrasi Rumah Sakit, PIS PH, PIS CHM. Dengan judul materi beliau, Dampak Determinan Sosial Terhadap Kasus COVID-19. Dan kemudian akan ada sesi diskusi yang nantinya akan dipandu oleh moderator pastinya, di mana kedua narasumber akan mencoba menjawab pertanyaan dari para peserta. Dan diakhiri dengan adanya sesi penutupan. Baiklah, kembali saya menyampaikan tertib webinar kegiatan kita pada hari ini. Diharapkan seluruh peserta yang bergabung di Zoom webinar hari ini menggunakan nama diri para peserta, masing-masing pastinya. Kemudian, bagi para peserta yang ingin bertanya kepada kedua narasumber, dipersilahkan langsung mengetikan pertanyaannya di menu Q&A dengan format nama peserta, kota domisili peserta, narasumber tujuan, dan pertanyaan Anda. Dan setelah kegiatan webinar berlangsung, pastinya dengan ketentuan setiap peserta yang telah terdaftar dan mengikuti webinar dari awal hingga akhir akan mendapatkan e-sertifikat yang dikirimkan melalui email, maksimal tujuh hari setelah webinar terselenggara. Baiklah, kita memasuki kegiatan webinar saat ini. Dengan sama-sama, mari kita menyaksikan pemutaran dari video Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara berdiri sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965. Saat ini telah terakreditasi B dan memiliki dua gedung kampus yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 2A dan Jalan STM No. 77 Medan. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara telah meluluskan sekitar 5.000 tenaga dokter yang berkompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI dan saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak berdirinya Fakultas Kedokteran UISU 18 Oktober 1965 telah menghasilkan dokter lebih dari 5.000 dan telah tersebar di seluruh Indonesia. Fakultas Kedokteran saat ini telah teragretasi B dan Fakultas Kedokteran UISU mendidik mahasiswa kedokteran yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi Dokter Indonesia SKDI dan mempunyai visi menjadikan Fakultas Kedokteran UISU yang islami, andal, teruji, bermartabat, mulia, dan dicintai masyarakat serta dikiridu Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan didukung oleh staf pengajar yang profesional serta fasilitas belajar-mengajar yang lengkap, Menjadikan Fakultas Kedokteran UISU sebagai fakultas favorit untuk para mahasiswa yang ingin menekuni profesi dalam bidang kedokteran. Saat ini memiliki dua jurusan yaitu pendidikan dokter dan profesi dokter. Untuk tahun ajaran 2020-2021 akan menerima mahasiswa sebanyak 150 orang. Selain gedung kampus yang megah dan asri, Fakultas Kedokteran UISU dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti Laboratorium Biomedik Dasar dan Laboratorium Molekuler. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Pirngadi, Rumah Sakit Kodam I Bukit Barisan, dan Rumah Sakit Haji Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan Tempat Praktik Mahasiswa. Berbagai penghargaan dan prestasi telah diterima oleh Fakultas Kedokteran UISU. Mari daftarkan putra-putri Anda di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Baik, para peserta yang berbahagia selanjutnya kita memasuki dari inti kegiatan webinar kita yaitu sesi pemaparan materi. Yang pastinya akan dipandu oleh moderator, di mana izinkan saya memperkenalkan moderator kita dengan sedikit membacakan CV singkat dari beliau. Nama lengkap beliau, Dr. Faradiba, Magister Kesehatan Masyarakat, di mana beliau merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Kemudian juga beliau melanjutkan pendidikan di Pasca Sarjana FKM USU pada tahun 2012. Dan saat ini beliau merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, bagian ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran komunitas, dan kedokteran pencegahan. Dan beliau juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya adalah Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia Cabang Sumatera Utara, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan, dan kemudian terakhir ada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Sumut. Baiklah, langsung saja saya menyerahkan kegiatan selanjutnya kepada Dr. Faradiba, Magister Kesehatan Masyarakat. Baik, terima kasih kepada Dr. Simpa Ferenika, Magister Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah bergabung pada kita selanjutnya hari ini. Setelah tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu Cerba Sergi COVID-19, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Dr. Kestri Meher, Magister Kesehatan, Magister Kedokteran, Dermatologi-Dermatologi, Spesialis Dermatologi-Dermatologi. Dr. Kestri lahir di Medan pada tanggal 2 Juli 1986, menyelesaikan pendidikan dokter umum pada saat-saat Kedokteran Universitas Kedokteran Utara pada tahun 2010, menyelesaikan Magister Administrasi Rina Sakit pada saat-saat Kesehatan Masyarakat Universitas Kedokteran Utara pada tahun 2012. Kemudian menyelesaikan pendidikan spesialis dermatologi dan pemerologi pada saat-saat Kedokteran Universitas Kedokteran Utara pada tahun 2017. Pada tahun 2018, menyelesaikan program dokter dari spesialis Kesehatan Masyarakat Universitas Kedokteran Utara. Beliau merupakan spesialis pengajar peta, spesialis kedokteran Universitas Islam Kedokteran Utara. Selain itu, Dr. Kestri juga bekerja sebagai dokter spesialis dermatologi dan pemerologi pada rumah sakit mitra medica dan klinik tentun Kedokteran Utara. Beliau juga aktif di beberapa kegiatan nasional dan internasional. Kepada Dr. Kestri, waktu dan tempat diperhatikan untuk mematarkan materinya. Silahkan, dokter. Mungkin bisa dibantu untuk unmute, dokter. Di-unload. Di-unload. Menterasannya di-unload juga, dokter. Baik, sudah. Terima kasih, moderator. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Panditia webinar 8 ini. Saya akan membawakan materi tentang serba-serbi COVID-19 ditinjau dari perspektif public health. Dimana sebelum saya berbicara lebih jauh, saya akan mengenalkan dulu istilah baru dari Menteri Kesehatan. Yaitu, orang yang dalam pemantauan berubah menjadi kontak erat. Dan selain itu juga, pasien dalam pengawasan atau PDP berubah menjadi suspek. Dan orang tanpa gejala atau OTG berubah menjadi kasus konfirmasi ataupun tanpa gejala. Namun, apakah ketiganya ini sama atau ada perbedaan? Di sini saya akan menjelaskan sedikit, membuka kulitnya. Kriteria kasus suspek itu seperti apa? Probable dan konfirmasi. Dimana kasus suspek itu, orang dengan infeksi saluran pernafasan akut dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, punya riwayat berpergian ke daerah dengan transmisi lokal ataupun memiliki riwayat kontak dengan kasus yang konfirmasi. Atau kita sebut dengan probable COVID-19. Sementara, atau kita sebut dengan probable COVID-19. Selain itu juga, kasus probable itu sebenarnya apa sih? Kasus probable itu suspek dengan infeksi saluran pernafasan atas atau kita singkat selanjutnya dengan ISPA, yang berat, yang meninggal dengan gambaran klinis. Namun, gejala klinisnya meyakinkan bahwa disebabkan oleh COVID-19. Namun, belum ada hasil pemeriksaan lab berupa rapid test dan PCR. Sementara, kasus konfirmasi atau biasa disebut terkonfirmasi itu orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 dan memiliki bukti dengan pemeriksaan laboratorium berupa RT-PCR. Jadi, kalau dia suspek, dia ada riwayat sebelumnya, pergi ke daerah dan kontak dengan penderita. Kalau probable, dinyatakan positif, namun hanya gambaran klinis dan tidak ditunjang oleh pemeriksaan laboratorium. Sementara, kasus konfirmasi dia positif dan ditunjang oleh bukti laboratorium. Sebenarnya, apa sih coronavirus dan apa sih COVID-19 itu? Sebelum saya bicara tentang COVID-19, COVID-19 itu memiliki kepanjangan di mana COVID itu adalah coronavirus di disease 19 karena dia timbul di tahun 2019. Di mana coronavirus itu merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Coronavirus jenis virus baru ini ditemukan dapat menyebabkan penyakit COVID-19. Jadi, penyebab dari COVID-19 itu adalah coronavirus. Nah, untuk spesifikasi virusnya, yaitu virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2. Sementara COVID-19, seperti yang saya bilang tadi, penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Jenisnya apa SARS-CoV-2 tadi? Asal-usulnya, Desember tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Dan sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di penyakit negara seluruh dunia. COVID-19 ini memiliki gejala umum di mana demamnya lebih daripada 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Inilah gejala umum yang sering dijumpai. Namun, gejala umum ini sering juga didukung oleh gejala-gejala lain, seperti kelelahan. Udah begitu, rasanya capek. Nyeri otot, disertai nyeri-nyeri tulang, kemudian nyeri tonggorokan. Kadang sampai kehilangan indera ciuman dan indera perasa. Selain itu juga, sampai saat ini belum ada vaksin ataupun obat yang efektif terhadap infeksi virus ini. Pada kasus yang lebih parah, COVID-19 ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan berakhir dengan kematian. Bagaimana kita bisa terinfeksi COVID-19? Banyak orang tertular penyakit ini dari penderita COVID-19. Penyebaran penyakit ini melalui petesan air liur yang dikeluarkan ketika kita berbicara batuk dan bersin. Oleh karena itu, untuk batuk dan bersin ada aturan ataupun etikanya. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. setelah kita batuk, bersin, dan berbicara terpapar oleh air liur tersebut, lalu kita menyentuh benda-benda yang terkontaminasi. Selain itu, kita juga berjabat tangan. Itu juga dapat menularkan ke orang lain. Ada pun kelompok yang memiliki risiko COVID-19, yaitu petugas kesehatan yang memeriksa, yang merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan khusus. Yang kedua, orang yang tinggal serumah dengan penderita COVID-19. Yang ketiga, orang yang berpergian dalam satu alat transportasi, satu mobil, ataupun alat transportasi lainnya. Yang keempat, orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan. Yang kelima, tamu yang berada dalam satu ruangan dengan penderita COVID. Yang keenam, orang yang bekerja sama dengan penderita COVID-19. Selain orang-orang, keenam orang tersebut, ada orang yang lebih rentan dan lebih muda terinfeksi fit. Orang seperti apa, orang yang usia tua atau kita sebut dengan geriatri, dan orang-orang dengan kondisi medis tertentu. Contohnya, orang yang menderita asma, diabetes, jantung, penderita jantung, ataupun adanya hipertensi. Selain penyakit-penyakit ini, ada juga komorbid ataupun penyakit-penyakit pendukung lainnya. Untuk orang terinfeksi coronavirus, tidak ada batasan usianya. Sekarang, saya akan bicara tentang peran kesmas dan peran petugas medis. Di sini, saya akan membahas lebih dalam tentang peran kesmas. Sebenarnya, peran kesehatan kesmas itu adalah public health atau yang kita sebut dengan kesehatan masyarakat. Di sini, kesehatan masyarakat berperan sebagai promotif dan preventif. Di mana, fokus untuk kesmas adalah promotif. Promotif, yang di sini kita maksud adalah membuat suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan promosi kesehatan. Contohnya, penyuluhan-penyuluhan ataupun himbawan-himbawan. Sementara preventif itu adalah pencegahan untuk tidak menjadi masalah yang besar. Terutama, masalah kesehatan. Pencegahan agar tidak terjadi. Jadi, sebelum terjadi, kita buat dulu pencegahannya. Di mana, hal ini dapat meringankan beban petugas medis. Nah, selain itu juga, sasaran dari kesmas adalah sasaran kelompok, bukan individual. Jadi, dengan adanya peran kesehatan masyarakat ini diharapkan kesehatan masyarakat dapat menghasilkan suatu strategi komunikasi dengan tujuan dapat merubah suatu sikap pengetahuan dan perilaku seseorang. Sementara, peran petugas medis di sini adalah kuratif dan rehabilitatif. Di mana, peran si kuratif itu adalah untuk mengobati apabila telah terpapar. Diobatin oleh petugas medis. Setelah diobatin, lalu kita rehabilitatif. Rehabitatif itu mengembalikan pasien ke dalam kondisi semula. Lalu, kita dengan tujuan untuk meningkatkan percaya diri si pasien. Di mana, sasaran petugas medis ini adalah sifatnya individual. Man to man. Ini adalah strategi komunikasi yang strategi komunikasi yang kita harapkan dari hasil akhir dari suatu peran kesmas tadi. Melahirkan strategi komunikasi. Ada pun peran yang dapat dilakukan dalam membantu tenaga medis dalam konteks promotif dan preventif secara luas dan komprensif. Salah satunya adalah strategi komunikasi dan perubahan perilaku. Contohnya, strategi komunikasi berfokus pada physical distancing dan penggunaan masker. Ini himbauan kita himbau untuk menurunkan angka kejadian. Jadi, kita buat himbauan, kita buat poster yang sifatnya promosi dengan tujuan menurunkan angka kejadian. Selain itu juga, dalam strategi komunikasi dikenal dengan sasaran kelompok. Nah, kelompok yang seperti apa? Kelompok dengan pengetahuan tinggi akan menghasilkan tingkat kepedulian yang tinggi. Secara otomatis, himbauan yang kita berikan dengan himbauan sedikit, mereka sudah paham dan tingkat kesadaran mereka juga lebih tinggi. Sampai kelompok dengan pengetahuan rendah dan tingkat kepedulian rendah, ini mungkin kita akan melakukan himbauan-himbauan atau cara-cara yang lebih dalam lagi. Selain itu juga, strategi komunikasi yang kita buat, kita berharap agar terjadi suatu perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini dapat kita buat dengan edukasi, engineering, enforcement, dan empowerment. Apakah keempat itu? Edukasi itu, education itu merupakan suatu perilaku yang kita bentuk karena ada pesan ataupun informasi di mana sifatnya memotivasi dengan tujuan agar dapat merubah perilaku atas kemauannya sendiri. Sementara engineering, dia berubah tapi adanya intervensi. Contohnya, kita duduk berjarak satu meter, satu meter, itu adanya engineering. Selain itu juga, setelah kita terapkan engineering, adanya enforcement. Ini kuncinya adalah norma, sanksi. jadi seperti apabila tidak memakai masker, sanksinya ini. Apabila duduk berdekatan, sanksinya ini. Setelah ketiganya telah terbentuk, baru kita rencanakan untuk empowerment, pemberdayaan. Keterlibat sudah matang ketiga E ini, education, engineering, dan enforcement ini, barulah empowerment ini kita buat pemberdayaan. Membangun akal dan pikiran sehingga dapat mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. terus di sekarang ini, walaupun kita sudah bicara seperti tadi, tapi apakah semuanya berjalan lancar? Tidak. Pada kenyataannya, masih ada hambatan-hambatan yang kita jumpai, yaitu anokronisme perspektif. Apa itu anokronisme perspektif? Cara pandang yang berbeda-beda. Di mana cara pandang yang kurang tepat dalam menyikapi ataupun merespon suatu masalah. Contohnya dalam hal ini adalah penyebaran virus. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kadang menghasilkan kubu-kubu yang berbeda. Misalnya, ada grup yang paranoid yang tidak boleh kuartanya datang, tidak boleh orang tuanya datang, tidak berinteraksi sama sekali. Sementara ada grup yang patuh, betul-betul patuh terhadap protokol pemerintah. kementerian kesehatan. Inilah yang kita harapkan. Patuh. Dan poin yang ketiga, ada masyarakat yang tidak mau tahu sama sekali abai. Jadi, nanti saya akan tunjukkan dalam kerumunan tidak memakai masker, dalam suatu komunitas tidak ada jarak yang tidak ada jarak, semuanya berdempek-dempek. Akhirnya apa? tingkat kejadian semakin tinggi. Selain itu juga, masyarakat kita memiliki sosiologis yang kuat melalui pola gotong-royong. Selain itu juga, ada budaya wirid, budaya kumpul-kumpul sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada sesama. Dan hal ini yang paling sering dimanifestasikan melalui sentuhan fisik seperti bersalaman, berpelukan, ciuman pipi. Itulah tadi anakronisme budaya. Jadi memang itulah budaya kita. Nah, jadi kalau selain itu juga, ada juga anakronisme agama, dimana pemahaman tentang agama, masyarakat kita masih ada yang berlawanan dengan protokol pencegahan COVID-19. Dan ini masih sangat kontraproduktif ataupun perdebatan dengan protokol pencegahan COVID-19. Terutama dalam hal pemakaman jenajah. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Akibat tidak kepatuhan kita sebagai masyarakat terhadap protokol pencegahan COVID-19 terjadilah suatu perkembangan penularan dimana betapa cepatnya virus itu menyebar sehingga menjadi suatu kluster. Jadi angka kejadian semakin tinggi. Maka oleh karena itu diharapkan perubahan adanya strategi komunikasi yang melahirkan suatu perubahan sikap atau perubahan perilaku kita untuk menurunkan kejadian ini. Ini adalah contoh dari komunitas komutarian tadi yang dimana berdempet-dempetan tidak ada jarak sama sekali dan tidak memakai masker. Ini yang saya bilang tadi protokol semua untuk protokol pengurusan jajah pasien COVID-19 sudah diatur di dalam suatu pencegahan COVID-19. Di sini sudah ada semua. Selain itu juga pencegahan COVID-19 itu bisa kita lakukan dengan cara mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya cara cuci tangan yang benar. Kemudian memakai masker jika flu atau menutup dengan lengan bagian dalam saat bersin atau batu. Kenapa? Tidak memegang wajah yaitu hidung mulut dan mata jika tangan belum bersih. Jaga jarak minimal satu meter. Yang paling penting adalah tetap di rumah hanya keluar saat mendesak. Saya akan menjelaskan tata cuci tangan yang benar. Saya harap para peserta bisa memutuhnya. usap tangan antara telapak tangan lalu kaitkan telapak tangan dengan jari-jari usap punggung tangan dengan telapak lalu letakkan punggung jari telapak tangan dengan jari lainnya dengan kegiat saling mengunci. Setelah itu jempol kiri diusap dengan tangan kanan dan sebaliknya kemudian kuncupkan jari memutar. Itulah cuci tangan yang benar. Lalu hindari menyentuh wajah kenapa kontaminasi virus dapat terjadi di tangan kita yang menyentuh banyak permukaan. Hindari penularan virus lewat mata, hidung, dan mulut kita dengan cuci tangan pakai sabun. Jadi setelah kita kontak atau kita memegang sesuatu cuci tangan kita dengan sabun baru kita memegang wajah kita. Memakai masker. Memakai masker pun ada etikanya memakai masker. Sebelum memakai masker pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Kalau tidak ada air kita pakai hand sanitizer. Lalu tutup bagian mulut dan hidung. Pastikan tidak ada celah di masker tersebut. Usahakan jangan menyentuh bagian luar masker yang sedang digunakan. Ganti masker yang baru setelah dipakai. Kalau kita ingin setelah itu kita lepaskan masker dimulai dari bagian dalam dulu baru kita buang ketong sampah. Etika batuk dan bersin seperti yang tadi. Ini yang paling sering terjadi terutama di dalam lift. Saat batuk segera tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu dan sapu tangan gunakan lengan baju bagian dalam. Setelah itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Apabila tidak ada kita posisi di luar atau dalam lift atau sedang berbelanja boleh pakai hand sanitizer yang berbasis alkohol. Lalu kalau kita menutupnya pakai tisu jangan buang tisunya sembarangan buanglah ke tempat sampah. tadi ada saya sebutkan bahwasannya bersin ke lengan bagian bawah dan bersin ke telapak tangan. Apa sih bedanya dan apa sih bahayanya? Bersin ke telapak tangan virus akan menempel di telapak tangan kemudian menempel objek yang kita sentuh misalnya kita bersin telapak tangan lalu kita pegang esalator pegang tangga atau pegang benda lain kemudian benda itu dipegang lagi orang lain dan itu akan terkontaminasi dan akan menyebar ke orang yang menyentuh objek tersebut. Sementara kalau kita bersin ke lengan bagian dalam virus akan menempel di kain atau baju bagian dalam kemudian virus itu akan tertahan di kain atau baju dan dia tidak akan tersebar dia berhenti tersebar kemudian bagaimana cara kita untuk tetap menjaga diri kita menjadi sehat terus bagaimana cara diri kita menjadi lebih sehat yang pasti kita harus rajin olahraga rajin olahraga istirahat yang cukup selain itu yang paling penting hindari kontak langsung dengan orang yang sedang mengalami gejala flu jangan lupa konsumsi giji seimbang perbanyak makan sayur dan buah gunakan alat pelindung diri pada lakukan kontak langsung dengan hewan kernak ataupun hewan liar hindi hati-hati kontak dengan hewan dan jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak di rumah saja bukan berarti kita tidak bisa kumpul kita lebih mendekatkan diri kepada keluarga kita selain itu juga kita juga bisa untuk menghilangkan bosan kita juga bisa bersih-bersih di rumah dengan mencuci baju menjemur melipat menanam ataupun kegiatan rumah lainnya kita dapat membakar 280 kalori terima terima kasih atas perhatiannya baiklah terima kasih kepada dokter kesti untuk pemaparan materi dari dokter tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dan dimana diharapkan perubahan perilaku dan pemahaman sehat dan sakit pada masyarakat baiklah kita akan lanjutkan materi dari narasumber kita yang kedua dampak determinan sosial terhadap kasus COVID-19 yang akan dibawakan oleh dokter dokter hajah mayang sari ayu magister administrasi rumah sakit adapun kurikulum kitab dokter mayang lahir di medan 11 desember tahun 1977 menyelesaikan pendidikan dokter umum pada fakultas kedokteran universitas islam sumatra utara tahun 2003 menyelesaikan magister administrasi rumah sakit pada fakultas kesehatan masyarakat universitas sumatra utara pada tahun 2005 kemudian pada tahun 2008 2018 menyelesaikan pendidikan dokter ilmu kesehatan masyarakat fakultas kesehatan masyarakat universitas sumatra utara utara kemudian pada tahun 2019 mengikuti fellowship pada mengikuti fellowship kesehatan masyarakat ada kuriwai pekerjaan saat ini dokter mayang merupakan staff pengajar tetap di fakultas kedokteran universitas islam sumatra utara bagian ilmu kesehatan masyarakat kedokteran komunitas dan kedokteran penjagaan kemudian dokter mayang pernah menjabat sebagai wakil direktur pelayanan medis di rumah sakit pada tahun 2009 sampai 2013 sebagai kandidat program spesialistik dokter keluarga layanan primer pada tahun 2019 sampai dengan sekarang juga dokter mayang aktif membuat tulisan di jurnal tentang ilmu kekayaan masyarakat untuk tingkat okal nasional maupun internasional baiklah untuk mempersingkat waktu kepada dokter mayang waktu dan tempat di sebentar se selamat tempat 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan memaparkan judul diskusi kita hari ini adalah Dampak Determinan Sosial pada Kasus COVID-19 Dari Perspektif Public Health. Adapun judul diskusi kita hari ini adalah Dampak Determinan Sosial itu merupakan satu sebagai dasar pengambil tahap kebijakan. Jadi kalau kita coba dengan agenda diskusi, di mana di sini adalah pandangan tentang COVID-19, mungkin tadi untuk penyebab penularan, kemudian tentang paradigma sehat sakit yang biasanya ada di Determinan Sosial sudah didiskusikan oleh Dr. Kestri. Kemudian kita yang berikutnya adalah pengertian tentang Determinan Sosial, kemudian bagaimana mitigasi bencana COVID-19 sebagai bencana non-alam, dan bagaimana strategi bebas dari COVID-19. Kita mulai dari sejarah pandemi global. Dari sejarah pandemi global ini kita lihat kalau dari bincang-bincang di masyarakat bahwa pandemi sejarahnya itu adalah per 100 tahun sekali. Ternyata dari sejarah tidak sampai 100 tahun sekali. Malah ada yang dalam 100 tahun itu ada sampai 2 kali atau 3 kali untuk masalah pandemi. Jadi kita lihat dari masalah black death, pandemi PS, kemudian cholera. Kemudian ada flu sepanjol yang mengalami fase yang namanya fase erupsi, di mana kematiannya jauh lebih tinggi sedangkan kasus kesakitan itu tidak terlalu banyak. Kemudian kita lihat istilah epidemiologi. Mungkin masyarakat sering mendengar pandemi, kemudian ada wabah, ada endemis. Jadi kalau kita lihat kasus COVID-19 awal kali di bulan-bulan Desember itu masih tahap adalah kejadian luar biasa. Jadi kalau kita lihat saat ini dia sudah pandemis pada bulan 3 tahun 2020 WHO sudah menyatakan bahwa pandemis atau penyebarannya sudah melintasi batas negara. Jadi kalau kita pernah mendengar endemis, endemis adalah itu adalah penyakit hubung yang kadang konstan tetap di suatu daerah dan tetap ada dalam suatu populasi walaupun kasusnya sedikit. Nah bagaimana perjalanan COVID-19? Kita lihat perjalanannya secara global dari mulai bulan 12 tahun 2019. Di sini coronavirus disis dilaporkan oleh China ke WHO, kejadian luar biasa atau wabah di Wuhan. Pada bulan 1 tahun 2020, ada 18 negara melaporkan bahwa mereka mengalami kejadian yang serupa. Dan pada akhir dari Januari, WHO menyatakan bahwa ini adalah status keho darurat dari COVID-19. Kemudian bulan 3, WHO menyatakan bahwa ini adalah pandemis. Karena sudah ada 160 negara yang mengalami kejadian yang serupa. Dan saat itu juga di Indonesia juga ada kasus di tanggal 2020. Pada bulan 5, kejadian kasus COVID-19 sudah melampaui 250 negara. Indonesia berada pada peringkat 33 terbesar. Saat itu, pada bulan 5, saat itu adalah case fatality rate-nya adalah 6 persen. Kemudian hari ini atau bulan ini, Indonesia peringkatnya adalah 23, naik 10 kali dipat peringkatnya. Kemudian kita lihat jumlah kasus COVID-19 di dunia adalah 20,4 juta kasus pada Rabu bulan 8 tahun 2020 dengan kasus kematian adalah CFR adalah 3,7 persen. Kita lihat dari kasus yang terjadi kemarin hari Rabu, 12 Agustus, case fatality rate nasional adalah 4,5 persen. WHO menyatakan case fatality rate adalah 5 persen. Sebenarnya case fatality rate yang normal itu adalah di bawah 2 persen. Kesembuhan untuk kasus COVID-19 di Indonesia adalah 66 persen, di bawah rata-rata global dunia rata-rata adalah 75 persen, kemudian positif rate itu adalah 7,4 persen. Di mana penduduk Indonesia 268 juta jiwa. Jika kita ambil 1 persen saja yang dilakukan tes tracing, seharusnya sudah ada 2 juta 670 ribu yang terkonfirmasi atau di tes. Kemudian kita lihat berikutnya adalah data terbaru dari COVID-19 di Sumatera Utara. Kita lihat ada kenaikan Rabu kemarin, itu adalah 5.264 atau kenaikan 109 kasus dengan spesiben 27.800. Dan di Kota Medan 3.000 kasus, jadi lebih banyak di Kota Medan sudah semuanya jurnal. Kita lihat dari statistik dalam COVID-19, dia ada mengatakan attack rate, itu adalah jumlah kasus terkonfirmasi per besar populasi. Kemudian case fatality rate yang sering kita dengar itu adalah kasus kematian per jumlah terkonfirmasi positif. Kemudian ada case recovery rate, itu adalah jumlah kasus kesembuhan per jumlah kasus terkonfirmasi. Kemudian yang paling penting adalah positive rate, jumlah kasus terkonfirmasi dari jumlah yang diperiksa. Untuk penanggulangan COVID-19 di Sumatera Utara, kita adalah masuk tahap kedua. Pada tahap pertama itu adalah 30 Juni 2020, di mana angka kesembuhannya masih 26 persen. Sementara untuk case fatality rate-nya adalah 5,9 persen. Saat ini kita masuk adalah tahap kedua penanggulangan COVID-19 sampai September 2020, dan diharapkan dalam keadaan kurva COVID-19 adalah landai, di mana penduduk Sumatera Utara 14,6 juta jiwa dengan penduduk Medan 2,9 juta jiwa. Untuk positive rate varian itu adalah 3,9 persen, sementara kasus kematian 4,4 persen masih di bawah WHO atau global. Ini kesembuhannya 42 persen masih jauh, jauh di atas rata-rata global atau nasional. Kemudian seharusnya spesimen sumut yang diambil adalah 1 persen, seharusnya adalah 100,6 ribu spesimen. Kita masih 27.800 yang menjadi spesimen. Kemudian Medan CFR-nya adalah 5 persen. Jadi kalau kita lihat peluang sembuh COVID-19 untuk WHO ada 4 persen pada bulan ini, tahun 2020. Nah untuk konsep dari penularan, proses penularan COVID-19 tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Luke Kesti, bagaimana gejala klinisnya. Kita ambil segitiga epidemiologi secara perspektif epidemiologi, perspektif KB Health, bahwa host, enter women, and age-in ini berkaitan dan ini harus diputuskan mata rendahnya. Di mana host mungkin dipengaruhi oleh perilaku, dipengaruhi oleh penyakit penyerta, dipengaruhi oleh daya tahan tubuh, dan dipengaruhi oleh kesalahpahaman yang paling sering. Kemudian ejen, bagaimana dia melakukan, bagaimana dia bermutasi atau perubahan sifat, bagaimana dia meningkatnya jumlah virulensi, meningkat di mana kasus narkas sekarang ya, karena gada terdepan dari pelayanan kesehatan, jumlah kasus ya populus spesialis dan dokter umum, kemudian ada perawat, ada 207 kasus, meningkat. Jadi faktor penyebab perilaluan ini mungkin akibat dari faktor waktu kerja yang lama, sementara jumlah tenaga kerja, tenaga kesehatan kurang dibandingkan jumlah pasien. Dari faktor ekstrinsiknya, kita lihat adalah ejen yang mudah beradaptasi, lingkungan yang sudah beradaptasi, kemudian sanitasi yang puluh dan kepadatan penduduk. Kemudian hostnya juga menyentuh benda-benda terkontaminasi, kemudian dari jarak physical distancing yang kurang dari satu meter yang suka berkelompok dan lain sepertinya. Kemudian kita mulai dari determinan sosial dalam kesehatan. Jadi kita lihat dulu undang-undang kesehatan 2003 tahun 1992, keadaan baik fisik, mental, sosial, bebas dari penyakit cacat serta produktif secara ekonomi dan sosial. Menurut SDGs 2015, bidang kesehatan nomor tiga yaitu menjamin kehidupan sehat, mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Jadi determinan sosial itu adalah faktor yang menentukan pengaruh status derajat kesehatan individu. Proses yang membentuk perilaku, keluarga dan masyarakat, terbentuk dari pengetahuan, sikap, tindakan yang kita sering bilang adalah perilaku. Yang di sini adalah yang menghadapi pandemi itu adalah pemahamannya. Kemudian bagaimana hubungan determinan sosial dengan peristiwa pandemi COVID-19 dari sudut pandang pabrikal itu adalah elemen perilaku ditambah keadaan biomedis dalam pertimbang dasar menjadi dasar kebijakan kesehatan untuk pemerintah. Nah, apa saja komponen determinan sosial? Ada 16 komponennya. Tantangannya adalah untuk menurunkan kasus kesakitan dan kasus kematian, kemudian merubah paradigma kesehatan tentang sehat dan sakit oleh masyarakat. Kemudian dasar kebijakan pengambil keputusan untuk kegiatan yang ada di masyarakat. Jadi, 9 syarat-pesaratan Ottawa Charter itu adalah yang paling penting adalah pendidikan, kemudian keadaan sosial dan pemerataan. Sementara menurut Blum, 1978, determinan sosial itu berpengaruh dari gaya kesehatan adalah genetik lingkungan, pelayanan kesehatan, dan perilaku. Saat ini perilaku yang paling diutamakan. Kemudian WHO menyatakan bahwa determinan sosial itu dari pendapatan, pendidikan, pekerjaan sosial, gender, dan lain sebagainya. Jadi, jalur mekanisme determinan sosial dipengaruhi oleh sebab, akibat, kemudian seleksi sosial, dan perjalanan hidup. Berikutnya dari sumber Dublin dan Great High. Di sini, determinan sosial itu dipengaruhi oleh tiga level. Level mikro, level meso, dan level makro. Level mikro ini adalah level dasar, individu yang harus dirubah. Bagaimana caranya gaya hidup, kemudian determinan perilakunya, kemudian karakteristiknya. Level meso ini adalah faktor struktur dari lingkungan, dari tempat tinggal individu tersebut. Bagaimana tersediaan pangan, bagaimana pelayanan kesehatan, bagaimana sanitasi lingkungan. Bagaimana akses pendidikan, dan lain sebagainya untuk memperbaiki derajat kesehatan. Dan terakhir adalah level makro. Di sini adalah kebijakan. Kebijakan dari publik, kebijakan dari pemerintah mengenai ekonomi, budaya, dan politik. Dan berikutnya, bagaimana penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Kita mulai dari bulan tiga, itu ada PSBB. Kemudian masuk PSBB Transisi, kemudian masuk New Normal, kemudian karena ada beberapa wilayah melakukan transisi, itu PSBB wilayah. Dan akhirnya pada tanggal 20 Juli tahun 2020, pemerintah mengeluarkan suatu raturan yaitu adaptasi kebiasaan baru. Sebaiknya kebijakan pemerintah itu harus mempertimbangkan kearifan lokal, bagaimana budaya setampak, dan lain sebagainya. Dan pada 4 Agustus, INPRES, instruksi presiden nomor 6, itu adalah peningkatan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan dalam penjagaan dan pengendalian COVID-19. Di sini sudah ada pembaharuan revisi buku 5 itu tentang penanggulangan dan penjagaan COVID-19. Dan berikutnya ini adalah penelitian di Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman yang terkait dengan kebijakan dalam determinan sosial pada COVID-19. Kita tahu bahwa di Eropa, kasus-kasus kejadian COVID-19 sangat tinggi. Lihat mereka melakukan pembatasan sosial. Dari penelitian itu ada juga akses sanitasi yang kurang, kemudian ada penyakit kronis. Ternyata mereka dalam satu hari ada 30 ribu mendapat terkonfirmasi positif. Bagaimana dampaknya? Dampaknya itu mempercepat penularan, kemudian menyulitkan pelacakan, karena mungkin tempat tinggal yang tidak diketahui, kemudian status kesehatan fisik dan lain sebagainya, karena perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana dengan penelitian yang ada di Indonesia? Ternyata determinan sosial penelitiannya masih sangat kurang. Masih melakukan kajian atau survei tentang perilaku, dan menurut Noto Al-Mujo ada tiga domain, yaitu pengetahuan sikap dan tindakan. Di sini dari pengetahuan yang sudah ada beberapa penelitian melakukan penelitian itu adalah bahwa lebih banyak kalau untuk pengetahuan itu ada enam tingkat, tahu, memahami aplikasi, dan lain sebagainya, itu adalah yang paling besar, itu adalah pemahaman. Jadi mereka tahu, tapi mereka salah pahaman dalam proses penularan. Sementara kalau untuk pendidikan dan pengetahuan itu biasanya simpron. Tapi namanya perilaku, terkadang yang namanya sikap, itu juga ada empat domain yang dinilai. Mementara WHO mewajibkan menggunakan masker, ternyata di Kota Medan saat melakukan survei itu penggunaan masker. Lebih banyak wanita dibandingkan pria, dengan berbagai alasan yang mereka katakan. Kemudian untuk mencuci tangan, mereka juga lebih banyak perempuan ternyata daripada laki-laki. Apalagi untuk tetap tinggal di rumah, isolasi mandiri, pembatasan sosial, itu juga masih kurang di rakyat kita. Makanya di Kota Medan ini masih ada terjadi kepacetan. Nah, bagaimana mitigasi? Saat ini, penjagaan penanggulangan bencana COVID-19 yang dibagian dari non-alam, itu masuk pada saat terjadi bencana sudah tanggap darurat. Ini yang harusnya kita lakukan kajian yang lebih baik lagi. Kemudian bagaimana dengan, apa namanya, bagaimana kita memutuskan patah rantai. Nah, ini kita lihat enam komponennya. Apakah karena ejennya, apakah pejamunya atau orangnya yang rentan, apakah dari lingkungannya, apakah bagaimana cara penularannya, dan lain sebagainya ini harusnya diputus mata rantainya. Nah, bagaimana tantangannya sebagai masyarakat komunal yang berkelompok, agamis, pragmatis. Di sini kita perlunya perang akar rumput COVID-19. Mungkin pernah Bapak Ibu mendengar namanya perang akar rumput COVID-19. Filosofi akar rumput itu adalah teguh, tangguh, dan mampu beradaptasi sebagai garda terdepan masyarakat. Itu adalah bagaimana supaya merubah situasi perilaku masyarakat mentaati protokol kesehatan. Kemudian menyusun pola komunikasi yang sudah dijelaskan oleh tadi Dr. Kesti. Kemudian bagaimana model hankam rata kesehatan. Mobilisasi fakultas kedokteran atau perguruan tinggi kesehatan. Kemudian melatih unsur masyarakat bagaimana untuk deteksi kasus dan pelaporan. Bagaimana agar masyarakat bergotong royau membangun lokasi karantina mandiri. Kemudian bagaimana masyarakat agar dampak psikososial stigma dalam ekonomi akibat wabah. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah masyarakat sebagai mahluk sosial. Masyarakat ini tindakan apatis. Seperti respon masyarakat terhadap aturan baru pemerintah yang kadang berubah. Tindakan tradisional masyarakat seperti perlaku adat istiadat yang masih membuat acara. Kemudian kebiasaan hidupnya. Tindakan irasional masyarakat mengalami kesulitan dan kerentanan sosial menyebabkan ketahanan masyarakat dan ketahanan keluarga yang menguatkan meningkatkan masalah mental dan tindakan kriminal. Nah sistem kesehatan nasional ada tujuh subsistem SKN. Indikasi dari sistem kesehatan nasional itu raku bila dilihat dari banyaknya permasalahan kesehatan yang muncul jadi pada masa COVID-19. Jadi tujuh dari subsistem kesehatan nasional ini yang harus diperbaikin masing-masing dari pemerintah dan pelayanan kesehatan. Nah untuk masyarakat tadi seperti katakan bahwa perang akar rumput COVID-19 ini di sini masyarakat perlunya dilibatkan tokoh, role model, atau teladan, contoh teladan. Nah kemudian apalagi tadi sudah ada komunikasi, kemudian edukasi baik secara online maupun langsung, kemudian adanya informasi yang benar yang berbasis ini adalah ilangkan stigma, apresiasi kearifan lokal, ini ada penelitian-penelitian, penjagaan terjadi di sastor kapitalis, kemudian memperbaiki akses, perhatikan kelompok rentan, isolasi karantina, mempertimbangkan aspek psikologis Asia. Bagaimana keberhasilan penanggungan pandemi COVID-19? Kita lihat yang mana yang perlu dijadikan prioritas, apakah epidemiologi sistem kesehatan, surveillance. Jadi tergantung kecepatan penanganannya, jadi menurunkan transmisi, kemudian sistem kesehatannya menurunkan jumlah kasus, kemudian surveillance kasus baru dapat diintekasikan, dianalisis dalam 24 jam. Jadi berdampak besar pada kasus individu dan bagi pengetahuan neurodisis dan emergency crisis. Nah dari tinjauan ilmu kesehatan masyarakat itu dia holistik, komprehensif. Sebenarnya awalnya itu adalah preventive, yang paling penting, promosi dari edukasi, dari komunikasi, dan informasi yang berbasis ilmiah. Jadi dari ini dasarnya sebenarnya diperbaiki dulu, dari pencegahan, dan pencegahan ini ada tiga, pencegahan itu ada tiga, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Ada empat sebenarnya, koordinari atau penjalan keempat. Di sini kalau untuk promosi mungkin edukasi, sudah dijelaskan tadi, komunikasi, kemudian jaga imunitas, preventive-nya vaksin sampai saat ini belum, walaupun ada ujinya sampai ketiga, sampai akhir bulan 12 nanti, atau awal dari 2021 baru kita pastikan. Kemudian pakai 3M, kalau dia demam berdarah mungkin menutup, kalau misalnya untuk COVID-19 itu memakai masker, dengan benar mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, apabila ruangannya tutup, kita lakukan ventilasi protokol, ventilasi durasi jarak, dan bagaimana dengan pemerintah dan pelayanan kesehatan, yaitu melakukan tiga sih, tracing, treatment, tracing, yaitu menemukan. Kemudian untuk pemulihan, kemudian yang terakhir adalah manajemen kutu atau paliatif, meningkatkan kualitas hidup, baik kualitas hidup yang pasien yang sudah sembuh, maupun kualitas hidup keluarganya. Nah, ini diagnosis bio-fisiko-sosial dari perspektif kesehatan masyarakat, bahwa determinan sosial itu mulai dari promotif, preventif, profit, dan rehabilitatif. Nah, untuk penjagaan pengendalian COVID-19, ini itu tiga, ada pemerintahan, masyarakat, kemudian swasta. Jadi dari masyarakat, kita terlihat terlibat dari pengendalian COVID-19 adalah kepedulian. Menjalankan protokol kesehatan, kemudian mengurangi resiko penyebaran imported case, kita lihat bahwa ada beberapa daerah yang tadinya zona hijau menjadi zona merah, akibat imported case, adalah kasus-kasus yang berpindah. Kemudian dari pemerintahan, membangun kesadaran komponen masyarakat dengan sosialisasi protokol kesehatan, promosi kesehatan yang terarah, memperguna akses kesehatan, informasi juga dipermudah, adanya tracing, test, dan treatment, kemudian kebijakan yang konsisten, yang tidak membingungkan masyarakat, kemudian membuat kebijakan untuk menghindari keterpaparan pada penegak kesehatan, paket viral load. Nah, untuk perguruan tinggi, perguruan tinggi ini mobilisasi perguruan tinggi sebagai fasilitator kesehatan kompensif dalam penanganan infikasi, dan untuk swasta adalah pengamanan sosial dan ketahanan pangan, juga untuk keamanan dihukuman. Nah, bagaimana untuk selanjutnya, strategi case loss adalah oleh training book hall, yaitu untuk memperlabat penyebanan COVID-19 itu, bagaimana kita membuat landai. Landai dari kasus kita saat ini, kasus COVID-19 sampai 12 Agung itu sangat tinggi meningkat. Jadi, bagaimana landai? Strategi ini mengandalkan teknik pengendalian, pembatasan sosial, karantina mandiri, dan juga pengumusian nilai. Namun, bagaimana kebijakan dari kita setempat dengan cara penambahan jumlah. Kerja tenagaan medis agak sulit, kemudian peralatan medis ya, ini juga memperlukan biaya yang besar. Yang paling sederhana adalah perilaku kami. Nah, kalau untuk saat ini, kita akan memasuki 75 tahun Indonesia medeka. Mungkinkah bebas COVID? Mungkinkah bebas COVID ini yang sulit jawab? Karena memang untuk pandemi, yang dikatakan pandemi, pandemi-pandemi yang sejarah yang kemudian juga terjadi. Coba bagaimana untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian? Jadi, lakukan saat ini, kita lakukan adaptasi kebiasaan baru. Di mana, untuk masyarakat, lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak mencuci tangan. Kemudian, untuk pemerintah, 3T, ada pay stretch, dan create isolasi mandiri. Kemudian, hindari 3K, kontak dekat perumunan dan kamar ruang tertutup. Nah, untuk ruangan tertutup, yang diperlukan adalah ventilasi durasi jarak. Perbaiki ventilasi, terutama pada klaster-klaster pekantoran, sekolah, jika memang ada, atau misalnya rumah ibadah, atau misalnya ada kegiatan misalnya di, misalnya di, memuka suatu, wisaha, rumah makan, dan sebagainya. Ventilasi diperlukan. Durasi bagaimana? Durasi itu misalnya, jika bicara lebih dari 50 menit, sebaiknya melalui online, atau misalnya kegiatan rapat, sebaiknya dilakukan, jadi, di bawah satu jam, kemudian jaraknya bagaimana? Nah, ini dia yang harus diperhatikan, oleh, misalnya, karena sekarang ini ada kasus-kasus perantoran, jadi jarak, tempat duduk, dan lain sebagainya. Nah, siapakah kita di era COVID-19? Nah, ada dua pendapat, ada yang percaya, dan tidak percaya. Ada yang zona ketakutan. Nah, zona ketakutan ini sebaiknya zona belajar, zona bertumbuh, karena memang COVID-19 itu bukan aib. Jadi, bagaimana kita menjadi role model terhadapnya? Ya, menjadi contoh. Bagi diri kita, menjadi contoh untuk keluarga kita, bagi pemimpin, menjadi contoh kepada anak buahnya, dan lain sebagainya. Dan diharapkan ini role modelnya. Nah, terakhir penutup, bahwa semuanya kita, sebagai Muslim, saya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, ya, bahwa kejadian COVID-19 ini, kita harus sabar. Semoga semuanya Allah bersama orangnya sabar, dari Al-Baqarah, soal semuanya tiga. Kemudian, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kau, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, bagaimana dengan hadis? Jika kalian mendengar wabah, terjadi suatu wilayah, janganlah kalian mawasi wilayah tersebut. Kemudian, wabah itu, jika wabah itu terjadi, tepat kalian, janganlah kalian mengubahkan tepat itu. Ini ada satu kebijakan untuk melakukan, namanya, karantina wilayah, atau misalnya penguncian wilayah. Nah, bukhari dari hadis, bukhari, dan musim diikutnya adalah, janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dan yang sehat. Ini mungkin karantina atau isolasi. Yang terakhir adalah, bagaimana kita menghadapi stigma, ketakutan, atau kemanikan. Maka, iklusinya sebagai dokter, sebagai ilmuwan, mengatakan kemanikan adalah seperti nyakit, ketenangan adalah sebuah obat, dan kesabaran adalah penulaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, diskusi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.